Harga beras di pasaran masih tinggi. Warga di Banyumas, Jawa Tengah beralih membeli beras medium dan beras berkualitas rendah. Banyaknya permintaan beras medium dan kualitas rendah akibatnya mengalami kenaikan mencapai 60 hingga 70 persen sejak sebulan lebih. Permintaan beras medium dan beras kualitas rendah di wilayah Banyumas, Jawa Tengah cukup tinggi. Naiknya permintaan beras tersebut terjadi sejak harga beras premium mengalami kenaikan sejak sebelum terakhir. Ya untuk permintaan beras premium, berastis menurun ya. Sekarang yang ditarik konsumen itu beras murah. Jadi beras medium dan beras murah biasanya yang ditarik. Itu terjadi juga hampir sebulan lebih. Berapa persen penurunannya? Ya untuk penurunan omset penjualan bisa sampai 70 persen yang premium. Justru yang medium itu naik berastis. Bisa jadi dia naiknya sampai 60-70 persen juga. Jadi konsumen yang dari premium beralih ke beras medium dan beras murah. Salah satu perdagang beras di kios Jalan Lingkar, Aji Barang, Sono mengatakan, akibat kenaikan harga beras, daya beli beras premium turun hingga 70 persen. Pembeli banyak yang beralih ke beras medium dan beras kualitas rendah karena harganya yang terjangkau. Permintaan terhadap dua jenis beras itu sejak sebulan terakhir hingga mengalami kenaikan antara 60 hingga 70 persen. Ini harga beras mahal? Ya bingung lah ya setiap hari harus apa, karena apa, buat belanja jadi nambah. Nambah ya. Jangan pemasukan kurang. Kurang ya. Terus ibu milih yang kualitas tinggi apa yang rendah? Yang sedang lah. Yang sedang ya. Harganya memang sedikit berkurang apa bagaimana lebih murah gitu? Kalau yang sedang. Ya biasanya kan ada yang 13, 15, ya milih yang 12 sama 15. Oh gitu ya? Ya. Seorang ibu rumah tangga asal Aji Barang Yuni mengeluhkan tingginya harga beras saat ini. Tingginya harga beras tersebut terpaksa beralih ke beras medium. Beras medium, ada beras premium, ya terus karena tingkatan-tingkatan sekarang ekonomi ini lagi maandang sedikit sulit. Jadi saya akan memilih beras yang lebih rendah dulu yang mesti ngasal bisa mencukupi keluarga, bisa makan, nanti itu nilai harga yang beras yang nilainya 11 ribu aja lah. Bismillah, mudah-mudahan bisa mencukupi keluarga. Hal senadir juga dikeluhkan oleh Mustoli. Harga beras yang terus melonjak kian membebani kebutuhan perekonomian warga. Mustoli mengeluhkan karena kondisi perekonomian masih meranggak pasca pandemi COVID-19. Harga beras jenis medium di sejumlah pasar tradisional di Banyuma saat ini mencapai 11.500 hingga 12.000 per kilogramnya. Sebelum mengalami kenaikan beras jenis medium dijual 10.000 hingga 10.500 per kilogramnya. Untuk beras jenis premium saat ini dijual mencapai 15.000 hingga 15.500 per kilogram dari harga sebelumnya 14.000 per kilogramnya.